mengatasi error this pc doesn't oppo lagi this pc doesn't meet the minimum system required mengatasi error seperti ini di windows 11 mudah-mudahan berhasil oleh karena itu ikutin videonya sampai selesai baik teman untuk pengerjaan menginstall windows 11 di laptop dual core seperti ini saya contohkan saya tes di lenovo g40 dengan spesifikasi dual core ram 2 giga jadi disini teman teman sebetulnya bukan sebetulnya ya tutorial tutorial tentang ini itu banyak berdebaran di internet teman karena itu saya share ini mungkin sebagai salah satu ya salah satu cara saya ikut andil barangkali nanti informasi yang saya sampaikan ini ada manfaatnya teman teman untuk teman teman baiklah jadi untuk pembuatannya yang pertama kita membutuhkan installer windows 10 ya teman jadi istilahnya kita menumpang di windows 10 menginstall teman teman kenapa di laptop dual core ini tidak jalan installer windows 11 ada beberapa persyaratan ya yang gak yang tidak termasuk salah satunya yang membuat tidak bisa di install windows 11 di laptop dual core yaitu tidak adanya TPM 2 HP teman teman seperti itulah kurang lebihnya oleh karena itu kita bisa menginstallnya dengan menumpang di windows 10 teman caranya bagaimana caranya yang pertama kita colekin dulu installer windows 11 nya ya jika teman teman gak punya installernya bisa memakai ISO nanti di mon atau di ekstrak di mon atau di ekstrak menggunakan windrar juga bisa ini plastisnya terdisk ampuh teman teman jadi kalau gak diganjel gak bisa kedetect ya oke setelah installer windows 11 nya dicolokin saatnya kita colokin juga installer windows 10 teman teman ya oke dua-duanya sudah kemudian kita buka oke keren ya teman kalau windows 11 karena udah warna-warni jadi gak monoton installer windows 11 nya yang ini teman ya ini kita buka installernya kemudian teman teman mau install ini windows 10 ya maaf ya maaf windows 11 nya yang ini ini kemudian kita ambil bagian source chest ini selanjutnya kita scroll ke bawah cepet ke bawah cari install win yang ini teman yang ini kemudian kita klik kanan selanjutnya copy teman copy kemudian kita tinggalkan installer windows 11 kita ambil installer windows 10 nya berhubung yang kita install 64 bit jadi kita pilih 64 bit ini install windows 10 ya kemudian kita ambil juga source teman teman kemudian pastikan disini teman yang tadi yang kita copy dari windows 11 tadi pastikan tunggu sampai selesai teman teman nanti akan selesai setelah selesai baru bisa kita pakai untuk menginstall windows 11 di laptop dual core yaitu dengan menggunakan flash disk atau cd installer windows 10 teman teman jangan khawatir nanti windows 10 nya tidak akan terinstall yang terinstall windows 11 seperti yang saya lakukan dan berhasil seperti ini teman mohon maaf uji cobanya maksudnya ini installernya ini berjalan tidak tidak saya videokan karena ini tadi sudah saya install windows 10 jadi ini saya membuatnya di windows 10 seperti itu teman yang pertama copy dulu install wim dari installer atau dari iso windows 11 selanjutnya pastikan di sources sources saja ya bacanya bergambang sources windows 10 baru bisa di install teman teman seandainya mungkin teman ada pertanyaan kenapa kok tidak bisa di install dual core itu untuk lebih dalamnya saya belum tahu pasti teman teman yang jelas ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi di laptop dual core ini teman teman mungkin ya karena windows 11 ini windows terbaru ya jadi harus butuh spesifikasi yang mumpuni juga teman teman mungkin seperti itu ya oke ini penampakan windows 11 yang sudah saya install di laptop saya ya teman teman ini sudah saya install beberapa aplikasi tadi tetapi terus terang saja teman teman di laptop spesifikasi yang minim ini agak terasa ya lambatnya ya agak terasa ya gak bila jauh sih dengan 10 tapi mending ini sedikit oke demikian saja mudah mudahan ada manfaatnya jika ada manfaatnya dan bagi yang berkenan mendukung channel saya jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe kurang lebihnya mohon maaf kepada master master yang sudah lebih dahulu mengenal windows 11 jika ada kekurangan dari keterangan saya ini saya mohon maaf dan mohon koreksinya assalamualaikum warahmatullahi di